Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Rehan Audio Sound System kali ini saya akan memenuhi request dari komen yang ada di video saya sebelumnya bagaimana cara men-setting crossover di speaker manajemen asli protiambat kemalapan ASP buat yang baru gabung di channel ini nggak ada salahnya untuk subscribe channel ini dan bunyikan notifikasi video-video saya berikutnya kalau sudah langsung saja kita ke caranya men-setting crossover di speaker manajemen SD Pro T4.8 SP sebelum kita men-setting crossover di speaker manajemen SD Pro T4.8 SP kita harus memahami frekuensi frekuensi suara yang dibutuhkan di bidang audio sound system dan untuk pembahasannya akan saya bahas tuntas di video kali ini jadi tonton sampai habis ya kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara men-setting frekuensi di di crossover speaker manajemen SD Pro T4.8 SP jadi untuk setting frekuensinya ini ada dua pilihan saya contohkan di output 5 ya di sini kelihatan ada tulisan HPF ini adalah untuk high frekuensi dan ketika kita putar ini akan berubah LPF ini adalah low frekuensi di sini untuk frekuensi di crossover SP Pro T4.8 SP untuk paling rendahnya ini di frekuensi di 19,7Hz ini untuk frekuensi paling rendah untuk frekuensi subwoofer untuk frekuensi segini ini hampir tidak kedengaran ya jadi terlalu rendah kalau saya untuk crossover ini untuk subwoofer ini subwoofer saya di output 4 ini untuk frekuensinya frekuensinya ada di 81,1hz jadi speaker dan bug saya itu respon paling enaknya di 81,1hz terus untuk low frekuensi atau untuk low frekuensinya atau untuk low frekuensinya itu saya di output 3 ini juga saya samakan ya karena speaker nya untuk frekuensinya untuk low frekuensinya untuk low frekuensinya untuk mid frekuensinya saya di frekuensi 315,315hz untuk mid frekuensinya terus untuk high frekuensinya saya di 4000hz jadi untuk subwoofer itu kisaran di 20hz sampai 62hz kalau untuk Low, Low sup ya Low yang ngesub itu diantara 62 sampai 125hz terus untuk low-mid itu antara 125hz sampai 250hz Terus untuk mid itu diantara 250 sampai 500hz Terus untuk mid-high itu di frekuensi 500 sampai 1000 Untuk 1000 sampai 16.000 itu adalah untuk frekuensi frekuensi high Jadi semakin ke atas semakin halus suara high Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis Apabila ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar Sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa tinggalkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat dari saya berikutnya Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh